Orde baru tumbang 23 tahun silam, namun rezim demi rezim pasca Soeharto tidak pernah ada yang mampu menuntaskan hutang bermasalah para pelaku bisnis curang pada era itu. Saya Dio Cihan, inilah Opini Tempo. Contoh paling nyata adalah pinjaman milik PT Timur Putra Nasional milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Disokong oleh program mobil nasional pemerintah, Tommy Soeharto mengubah merk Kia dari Korea Selatan menjadi Timur. Urusan modal perusahaan ditopang sepenuhnya oleh bank milik negara, yaitu Bank Bumidaya. Hutang sebesar 4,5 triliun ini pun macet. Setelah kekuasaan ayahnya tumbang pada 21 Mei 1998, Tommy Soeharto seolah-olah tersingkir dari Timur Putra Nasional. BPPN yang dibentuk oleh Soeharto pada Maret 1998 menguasai aset jaminan perusahaan itu untuk penyelesaian hutang ke Bank Bumidaya. Tommy sebagai komisaris utama juga menandatangani jaminan pribadi. Toh, ia juga tetap menguasai Timur meskipun lewat jalur belakang. Tommy kemudian membeli kembali asetnya dari BPPN dengan harga yang murah melalui transaksi berlapis. Awalnya PT. Vista Bela Pratama yang diduga terafiliasi dengan pengusaha dan politikus Surya Paloh membeli hak tagi Bank Mandiri, hasil merger sejumlah bank negara termasuk Bank Bumidaya atas hutang Timur. Nilainya Rp512 miliar atau hanya sekitar 1.9 dari total hutang perusahaan tersebut. Vista pun berhak memiliki semua jaminan yang telah disetorkan oleh Timur diantaranya tanah, pabrik maupun aset-aset lainnya. Hak tagi tersebut belakangan dialihkan kembali ke sebuah perusahaan bernama Amazonas. Perusahaan misterius ini lalu memindahkannya kembali ke sebuah perusahaan yang diduga kuat terafiliasi dengan Tommy. Walhasil, Timur Putra Nasional kembali lagi ke pangkuan Pangeran Cendana. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mencium transaksi gajol tersebut. Melibatkan KPK, Kejaksaan Agung PPATK, pemerintah kemudian membatalkan penjualan hak tagi Timur. Lalu semua aset yang tersisa diambil alih oleh negara pada tahun 2008. 14 tahun kemudian, ternyata masalahnya belum selesai. Kini, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagi Negara Dana Bantuan Likwiditas Bank Indonesia atau BLPI yang dibentuk pemerintah Jokowi-Dodo memasukkan sisa utang timur sebesar 2,6 triliun ke dalam daftar tagi. Tommy pun dikelompokkan dalam pengutang tak kooperatif bersama dengan sejumlah pengusaha lain. Satuan Tugas punya mimpi besar. Menuntaskan sisa piutang negara dari dana yang digelontorkan lewat program BLPI pada tahun 1997 hingga 1998 sejumlah 110,4 triliun rupiah. Jumlah yang fantastis. Dunia bisnis pada era Soeharto memang diputar oleh oli berupa korupsi, kolusi dan juga kronisme. Restu dan akses dari pusat kekuasaan menentukan kesuksesan para pelaku bisnis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perbankan kala itu menggelontorkan kredit ke dalam kelompok mereka sendiri dalam jumlah jumbo. Bisnis yang rapuh itu kemudian tersapu krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1998. Mayoritas usaha di tanah air rontok. Hutang mereka macet dan banyak bank yang ugal-ugalan memberikan kredit kolaps. Bank Indonesia yang ketika itu masih berada di bawah kekuasaan eksekutif menggelontorkan dana bantuan likuiditas sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Dan sudah bisa diduga sebagian besar hutang itu pun diselewengkan oleh para penerimanya. Setelah krisis meredah, BPPN yang ditugaskan untuk menyelamatkan sejumlah bank pun mendapatkan tugas yang baru. Pemerintahan BJ Habibie memberikan mandat lembaga itu untuk menyelesaikan hutang ke bank negara yang macet. Berbagai aset jaminan pun disita. Tugas itu pun berlanjut pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan juga Megawati Soekaroputri. Pada akhir masa pemerintahan Mega, lembaga itu pun dipubarkan. Walaupun mengemban misi mengembalikan dana negara, namun BPPN kerap kali justru menjadi jalan bagi para pengusaha untuk mengembalikan aset mereka. Menggunakan perusahaan cangkang yang berkantor di negara antah-berantah banyak perusahaan yang kemudian merebut kembali aset mereka dengan harga yang murah. Padahal transaksi yang melibatkan pemilik lama lancung secara hukum. Yang hendaknya dicatat bahwa hutang Timur kepada Bank Bumidaya tidak termasuk dalam kelompok BLBI. Pemisahan ini penting agar Satgas Jokowi Dodo tidak tersesat. Kasus hutang PT Timur ini murni pinjaman bermasalah yang diikuti upaya pemilikan kembali aset mereka. Sebagian aset yang belakangan disita sebetulnya sudah dalam penguasaan pemerintah. Dengan kata lain, Satgas perlu bekerja lebih rapi dan tertata. Organisasi baru itu perlu mendata secara rinci posisi hutang, status hukum, hingga daftar aset yang berkaitan dengan para penunggak. Rentah waktu 23 tahun membuat kegiatan itu tidak mudah dilakukan. Penyitaan aset yang dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Keuangan Sri Mulyani tak perlu lagi dilakukan. Seremonial semacam itu justru mengesankan ada tujuan non-hukum dari pembentukan Satgas, misalnya benefit politik. Berkonsentrasi sajalah pada proses penagihan hutang, karena hanya dengan itu warisan order baru ini dapat diselesaikan dengan tidak berlarut-larut. Simak opini majalah Tempo selengkapnya hanya di majalah.tempo.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!